Halo co-friends, nah disini kita punya soal, hitunglah luas lingkaran berikut. Nah disini kita hanya diberikan keterangan untuk panjang garis PQ. Nah garis PQ ini adalah diameter, ya. Karena seperti yang kita ketahui, diameter adalah segmen garis lurus yang melintasi titik pusat dan menghubungkan dua titik pada lingkaran tersebut. Nah dimana disini kedua titiknya adalah P dan Q. Jadi ini adalah diameter atau bisa kita tuliskan saja D. Nah kemudian untuk luas lingkaran sendiri itu rumusnya P kali R kuadrat. Nah dimana R disini adalah jari-jari. Nah R itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan satu titik pada keliling lingkaran. Jadi R itu adalah setengah dari diameter. Nah jadi 1 per 2 kali D, ya. Nah kemudian kita masukkan D-nya adalah 55. Nah ini sama dengan 55 kali 1 itu adalah 55. Kemudian per 2. Nah ini akan kita cakar sama-sama ya, cofrens. 2 kali berapa yang hasilnya itu kurang atau sama dengan 5? Ya betul sekali 2, karena 2 kali 2 itu adalah 4. Nah ini kita kurangkan 5 kurang 4 itu 1, 5-nya ini turun ya. Jadi disini adalah 15. 2 kali berapa yang hasilnya itu kurang atau sama dengan 15? Ya betul sekali 7, karena 2 kali 7 itu adalah 14. Nah ini sama seperti tadi, kita kurangkan 15 kurang 14 itu adalah 1, cofrens. Nah karena bilangan disini lebih kecil daripada yang ini, maka kita tambahkan koma disini ya. Supaya kita bisa tambahkan 0 di belakang sini. Nah sekarang bilangan yang ada disini sudah lebih besar daripada yang ini. Jadi kita bisa lanjut mengerjakannya. 2 kali berapa yang hasilnya itu kurang atau sama dengan 10? Ya betul sekali 5, karena 2 kali 5 itu adalah 10. Nah ini kita kurangkan habis ya. Jadi pembagiannya berhenti sampai disini saja. Hasilnya adalah 27,5. Jadi disini kita dapatkan R sama dengan 27,5 cm. Nah setelah mendapatkan nilai R, kita lihat lagi disini kita membutuhkan nilai P. Nah disini karena nilai jari-jarinya itu bukanlah bilangan yang habis dibagi 7, maka kita menggunakan P sama dengan 3,14. Ya, sedangkan kalau misalkan jari-jarinya ini habis dibagi 7, maka kita menggunakan P sama dengan 22 per 7. Ya, seperti ini ko friends. Nah sekarang kita masukkan angkanya ya. Jadi kita menggunakan P sama dengan 3,14. Kemudian R-nya itu adalah 27,5. Nah ini dikuadratkan. Nah ko friends, 27,5 pangkat 2 itu artinya 27,5 kita kalikan dengan 27,5. Nah jadi ini kita hitung sama-sama ya. Nah untuk mempermudah perhitungan kalian pertama-tama boleh kalau kita abaikan dulu komanya ya. Jadi kita tuliskan 3,14 x 27,5. Nah 4 x 5 itu adalah 20, jadi 0 simpan 2. 5 x 1, 5 tambah 2, 7. 5 x 3, 15 ya. Kemudian 7 x 4 itu adalah 28, jadi 8 simpan 2. 7 x 1, 7 tambah 2, 9. 7 x 3, 21. 2 x 4, 8. 2 x 1, 2. 2 x 3, 6. Nah kemudian ini kita tambahkan ya ko friends. 0-nya ini turun. 7 x 8, 15. Jadi 5 simpan 1 ya. Nah kita tuliskan satunya di sini saja. 5 x 9 itu adalah 14. 8 x 8, 22. Tambah 1, 23. Jadi 3 simpan 2. 1 x 1, 2 x 2, 4 x 2, 6. Kemudian 2 x 6 itu adalah 8. Nah jadi inilah hasil perkaliannya. Tapi kita ingat yang kita mau cari itu adalah 3,14 x 27,5 ko friends. Jadi sekarang kita mulai memperhitungkan komanya ya. Kita lihat di sini ada 2 angka di belakang koma. Kemudian di sini ada 1 angka di belakang koma. Nah kedua bilangan ini kita jumlahkan ko friends. Jadi 2 tambah 1. Hasilnya adalah 3. Jadi di sini juga kita akan membuat bilangan ini menjadi 3 angka di belakang koma. Nah jadi kita hitung mulai dari kanan ya. 1, 2, 3. Jadi komanya itu ada di sini ko friends. Nah kemudian kita lihat karena nolnya ini ada di paling belakang setelah koma, maka boleh kita tidak usah tuliskan. Nah jadi sama dengan 86,35. Kemudian ini ingat ya kita masih harus mengkalikannya dengan 27,5. Nah ini seperti tadi, kita kalikan tanpa memperdulikan komanya dulu ya. 5 x 5 itu adalah 25. 5 x 3,15 tambah 2,17. 5 x 6,30 tambah 1,31. 5 x 8,40 tambah 3,43. 7 x 5,35. Jadi 5 simpan 3. 7 x 3,21 tambah 3,24. 4 simpan 2. 7 x 6,42. Tambah 2,44. Jadi 4 simpan 4. 7 x 8,56. Tambah 4,60. 2 x 5 itu 10,0 simpan 1. 2 x 3,6 tambah 1,7. 2 x 6,12. Jadi 2 simpan 1. 2 x 8,16. Tambah 1,17. Nah ini kita jumlahkan. 5 nya turun. 7 tambah 5,12. 2 simpan 1. 1 tambah 1,2 tambah 4,6. 3 tambah 4,7 tambah 7,14. Jadi 4 simpan 1. 1 tambah 4,5 tambah 2,7. 6 tambah 7,13. 3 simpan 1. 1 tambah 1,2. Nah kemudian kita lihat ya di sini seperti tadi kita hitung berapa angka di belakang koma untuk masing-masing bilangan ini. Nah di sini ada 2 angka di belakang koma. Kemudian yang ini ada 1 angka di belakang koma. Jadi hasil perkaliannya ini akan kita buat menjadi... Nah 2 tambah 1 itu adalah 3, ko friends. Jadi kita buat menjadi 3 angka di belakang koma. Nah kita hitung dari kanan ya. 1, 2, 3. Jadi komanya itu ada di sini, ko friends. Nah kemudian untuk satuannya jangan lupa ya, ko friends. Di sini adalah satuan luas. Nah kalau satuan panjangnya di sini dinyatakan dalam sentimeter, maka untuk satuan luasnya adalah sentimeter pangkat 2. Nah inilah jawabannya, ko friends. Bagaimana? Cukup mudah kan? Tetap semangat belajarnya ya, ko friends.